Pemirsa warga Pulau Anak Aja, Kota Bukit Tinggi panik dengan kehadiran seekor ular King Koros sepanjang 3 meter yang masuk ke rumah warga. Ular berhasil ditangkap petugas Animal Rescue di bawah tumpukan barang bekas samping rumah. Pemirsa warga Pulau Anak Aja, Kota Bukit Tinggi ini dikagetkan dengan kemunculan seekor ular berwarna hitam garis-garis putih merayap di halaman rumah milik Saipul. Petugas Animal Rescue yang datang langsung mencari ular yang menaiki tangga lalu melintas di halaman depan menuju samping rumah. Petugas pun membongkar tumpukan barang di samping rumah. Proses pencarian ular disaksikan warga dengan ekspresi harap-harap cemas. Khawatir masuk ke rumah lalu mengganggu balita yang ada di dalam. Petugas akhirnya berhasil menangkap ular King Koros dari tumpukan barang. Digunggah, ular tersebut berasal dari pemakaman yang ada di belakang rumah. Ular keluar mencari tempat hangat saat hujan mengguyur sejak pagi. Meski tidak berbisa, Ular dibawa ke bakas Bukit Tinggi Reptil Animal Community Bireptanic sebelum dilepas ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Bukit Tinggi, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.